Dinas Pendidikan Bekerja Sama Dinas Kesehatan Subang menggenjot percepatan vaksinasi pelajar di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Percepatan vaksinasi pelajar ini untuk meningkatkan kekebalan komunal pelajar dan dimulainya pembelajaran sekolah tatap muka. Salah satunya di SMPN 2 Ciasem ratusan pelajar antusias mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Sebanyak 1.040 siswa sekolah tersebut ditargetkan untuk divaksinasi namun sebanyak 250 siswa bisa divaksin. Sedangkan sisanya siswa belum bisa divaksin dan harus menunggu suplai dan pasokan vaksin dari Dinas Kesehatan Subang. Ini dilakukan sebagai upaya percepatan vaksinasi di kalangan remaja usia 12 hingga 18 tahun. Vaksinasi COVID-19 kalangan pelajar dosis pertama ini selain melindungi siswa dari penularan COVID-19 juga dalam upaya dimulainya pembelajaran sekolah tatap muka. Sudah rasa takut, tapi setelah divaksin ya bisa saja. Ini kenapa divaksin? Biar tetap muka. Segera ya? Agar tetap muka segera, biar ini tidak ditemukan lagi sama teman-teman yang lain lah. Sehat juga ya? Iya. Senang nggak ada vaksin? Ya senang. Bisa, biar bebas gitu. Ini dalam rangka pencegahan COVID-19 karena kita tahu bahwa salah satu upaya kita adalah mencegah hal ini yaitu dengan vaksin. Nah sekarang Alhamdulillah dari program Puskesmas Kecamatan Siasem ini memprogramkan untuk SMP2 Siasem sebanyak 250 persis. Nah ini jumlah siswa berapa? Jumlah siswa sebetulnya 1.042. Jadi sementara baru 250, jadi sekitar ratusan siswa lagi yang belum. Alhamdulillah karena guru-guru sudah divaksin, kemudian kita menerapkan protokol kesehatan sehingga tetap muka bisa berjalan dengan lancar. Dengan adanya percepatan vaksinasi pelajar berharap pemerintah Kabupaten Subang menambah stok vaksin sehingga capaian vaksinasi di kalangan pelajar bisa tercapai. Terima kasih telah menonton!